Intro Kita hidup tidak lepas dari kenikmat Allah Mau mu'min Mau munafik Mau muslim atau kafir Mau dia soleh atau toleh Hidupnya dengan kenikmatan Allah Belah kenikmatan itu adalah gambaran semua kelezatan Belah kelezatan itu dalam perhitungan manusia Ada yang khusus untuknya Tidak dimiliki yang lainnya Atau ada kelezatan yang dimilikinya juga dimiliki yang lain Karena itu ada tiga macam Kelezatan Atau kenikmatan itu ada tiga Yang pertama Yang kedua badaniyatun Ini bukan hanya dimiliki oleh manusia Tapi juga dimiliki oleh sebagian hewan Nah sebagian hewan Jadi bukan hanya perorangan tapi juga sebagian hewan Tapi badan Badan Itu dimiliki oleh manusia juga seluruh hewan Tapi akliyatun ini sebagian hewan Oh enggak Yang pertama akliyatun Akal Yang kedua badaniyatun Mustarikum ma'ba'adil haywan Badan Yang Sama Juga dimiliki oleh sebagian hewan Atau badan Yang dimiliki oleh semua hewan Lah akal Ini Hanya dimiliki oleh siapa Manusia tidak hewan Kalau badan Sebagian hewan punya Sebagian tidak Tapi kalau akal Hanya dimiliki oleh Manusia Lah kelezatan akal ini dalam apa Kelezatan akal itu ada pada ilmu dan hikmah Bukan pendengaran Bukan penglihatan Atau bukan penciuman Bukan juga perut dan kemaluan Yang menikmati Ilmu dan hikmah Yang menikmati Yang merasa Nikmat dan lezat dengan ilmu Itu adalah Al-akal Akal Karena itu dikhususkan dengan sifat yang dinamakan dengan akal Dan itu paling mulia Paling mulia Karena itu Orang alim Tidak pernah merasa lezat Seperti kelezatan mereka Dalam menikmati ilmu Tidak sedikit Daripada mereka Bahkan Lupa makan Atau Atau Lupa Dalam keadaan bahagia Seperti kemantan baru Karena ilmu Kalau kita dengan nikah Lupa semuanya Sudah Ilmu Lupa Pengajian Lupa Akhlak Lupa Haram Lupa Dan yang lain Sebagainya Ikut taklim Ikut pengajian Dan yang lain sebagainya Tapi gara-gara perempuan Lupa semua Buduh semua Goblok semuanya Dan yang lain Sebagainya Tidak perlu kita sampaikan satu persatu Kebuduhannya itu sudah Nampak Kelihatan Tapi yang merasa nikmat Lezat dengan ilmu Tidak pernah Kurang dia Bahkan Perempuan Bukan kenikmatan Bukan kenikmatan Dan itu tidak sedikit Apalagi kalau mendapatkan sesuatu yang baru Ada kitab baru Seperti Al-Haywabdullah bin Hussein bin Tawhir Kalau tidak salah Al-Haywabdullah bin Umar bin Yahya Tahu ini Gemar dengan Ilmu Luar biasa dengan ilmunya Bukan bin Yahya sini Game Keluhiuran Ini gemar dengan ilmu Gemar dengan ilmu Ditaruh kitab Sebelah pintu kamarnya Mau masuk kelihatan Kitab apa ini Baru Ambil Atau kalau bahasa kita mungkin dikado kitab Kitab Dibaca Lupa Harimnya tidur sendirian Sudah Ini kematian baru nih Malam pertama ini Harimnya dibiarkan tidur sendiri Kitab Merasa nikmat Harim Nomor sekian Bukan kenikmatan Bahkan mungkin bisa jadi racun Kalau ini Oh Penawar racun ini Ke ilmu ini Segalanya Karena itu yang hanya bisa menikmati ilmu Lezatnya ilmu Hanya orang alim Apa kemuliaan daripada ilmu Kemuliaan daripada ilmu itu Abadi Bukan hanya di dunia Tapi juga di akhirat Tidak akan pernah hilang Kemuliaannya Tidak pernah hilang Dan tidak pernah akan bosan Tidak pernah bosan Kenapa Terus meningkat Dan bertambah Kandungan di dalamnya Kenapa Ilmu itu Tidak monoton Ilmu tidak monoton Sesuatu yang monoton Itu pasti akan membuat Bosan Gitu-gitu aja Bosan Hanya orang bodoh Yang tidak pernah merasa bosan Dengan gitu-gitu aja Tapi kalau ilmu Tidak monoton Terus Ada peningkatan Dan tambahan Karena itu tidak ada Namanya ulama Berhenti dari ilmu itu Tidak ada Mereka terus Karena apa Terus ada Terus Update Tidak dibatasi Dengan usia Kalau inti punya elektronik Itu dibatasi dengan usia Usianya sampai lima tahun Setelah lima tahun Ini tidak mampu Di upgrade Yang lebih Tinggi Mentok Situ sudah Harus apa? Ganti Kalau ilmu tidak Yang tiba-tiba Yang tiba-tiba usia Berapa ilmu ini Terus berkembang Terus berkembang Tidak monoton Karena itu Latumal Kalau makanan Kamu bisa kenyang Sehingga kamu bosan Ditawari Panganan Mening Walaupun makanan Yang ditawarkan Yang baru Itu lebih nikmat Dan yang pertama Habis makan Sarapan Kenyang Tambah-tambah Ditawari Nasi mandi Misalnya Nolak Kenyang Tadi Pencah Tadi Tau tipi Ini Mandi Lu Daging Sehat Kuat Imun Ningkat Misalnya Tapi kamu sudah kenyang Nolak Nolak Sama juga Dengan apa? Jimak Semangat Jimak Masih muda Di kemudian hari Sudah merasa berat Jimak Tambah tua Jimaknya Tambah jarang Tambah lama Tambah Jarang Apalagi lawannya Sudah Cute Kiriput Kiriput Dan yang lain Sebagainya Mau update yang baru Gak bisa Nah Ya sudah Tambah-lambah Tambah berkurang Akhirnya Prostat Nah Karena itu Ilmu dan hikmah ini Tidak akan Dibosani Oleh orang-orang Alim dan Orang-orang Ahli hikmah Atau mereka merasa Berat Enggak Nah Karena itu orang yang Mampu mendapatkan Sesuatu Kemuliaan Yang abadi Kenapa Ia bisa Relah Ridho Dengan Sesuatu Yang hina Fana Ilmu Mulia Abadi Tapi kok Ditinggalkan Ke ilmu Yang mulia Yang abadi Hanya Untuk mendapatkan Sesuatu Yang hina Dan fana Lagi Hina Murah Fana Belajar Males Majlis Taklim Males Kerja Semangat Luar biasa Yang kamu Tinggalkan Itu Kemuliaannya Darinya Itu Abadi Yang kamu Lakukan Itu Kemuliaannya Hanya Sesaat Akan Hancur Dan hilang Semuanya Bukan Hanya Untuk kamu Dan keturunan Semuanya Kok Relah Mendapatkan Yang Fana Meninggalkan Yang abadi Yang mulia Ninggalkan Majlis Taklim Hadirnya Wisda Niat Ninggal Nomeneng Atau Setengah Setengah Niat Setengah Setengah Semangat Misalnya Tapi Kalau ada Yang lain Yang menguntungkan Duniaunya Ditinggalkan Ini Bodoh Kenapa? Milih Yang Fana Yang kamu Bisa Menikmatinya Sesaat Sewaktu Waktu Kamu Dapat Duit Satu Juta Tapi Meninggalkan Majlis Ilmu Atau Meninggalkan Ilmu Berapa Lama Bertahan Satu Juta Sekarang Ini kamu Satu Juta Kalau Untuk Perjalanan Bisa Habis Separuh Bahkan Lebih Apalagi Kalau kamu Sudah Masuk Ketempat Rekreasi Dan Misalnya Satu Juta Enggak Karcis Dan Yang Lain Sebagainya Belum Makan Teng Apa Yang kamu Dapat Senang Dalo Ikin Dalo Iku Marinya Sudah Selesai Kesenengannya Senangnya Waktu Saat Lihat Anak Kecil Ngeliat Lumba Lumba Senangnya Saat Lihat Setelah Nggak Ada Ceritanya Habis Naik Ini Naik Itu Saat Menaikinya Asik Setelahnya Masuk Asik Pancet Gini Endah Selesai Sudah Kesenangannya Selesai Habis Nggak Ada Fadanya Tapi Ilmu Endah Kita Tinggalkan Ilmu Hanya Untuk Sesuatu Yang Sesaat Karena Itu Orang Yang Seperti Ini Dalam Akalnya Ini Ada Salah Sambung Dalam Urat Ada Saraf Kok Bisa Dia Meninggalkan Ini Untuk Yang Ini Kok Bisa Minimalnya Ini Katanya Minimalnya Minimal Untuk Menjadi Pemikiran Dan Perbandingan Kita Ilmu Akal Itu Nggak Butuh Penjaga Tidak Butuh Security Satpam Bodyguard Nggak Butuh Nggak Butuh Pampampres Nggak Butuh Yang Badannya Perlu Fitness Wajahnya Perlu Kereng Misalnya Nggak Butuh Itu Semuanya Ilmu Dan Akal Tapi Kalau Harta Utuh Ada Satpam Ada Security Ada CCTV Ada Bodyguard Dan Yang Lain Sebagainya Setelah Itu Lemari Besi Itu Pun Masih Disembunyikan Dalam Lemari Masih Dikasih PIN Password Kode Dan Yang Lain Sebagainya Harta Harta Kita Menjaganya Tapi Kalau Ilmu Menjaga Kita Kita Nggak Perlu Untuk Ilmu Bayar Orang Menjaga Jaga Supaya Ilmu Saya Nggak Dicuri Jaga Supaya Ilmu Saya Nggak Dirampok Nggak Perlu Kita Bayar Orang Untuk Menjaganya Karena Ilmu Yang Menjaga Kita Dari Setan Dari Jin Dari Hawa Nafsu Dan Sebagainya Tapi Kita Yang Nyari Harta Kulaan Belanja Barang Ini Untuk Dijual Dan Sebagainya Eh Kita Disuruh Jaganya Kita Yang Kita Suruh Jaga Kita Suruh Pusing Untuk Ngaturnya Dan Sebagainya Loh Waras Ini Perbandingan Aja Perbandingan Ilmu Akan Bertambah Dengan Kita Mengajar Sedangkan Harta Akan Berkurang Dengan Kita Mengeluarkan Dan Memakainya Harta Dicuri Kepemimpinan Akan Dilengsarkan Tapi Ilmu Para pencuri Tidak Akan Tertarik Untuk Mengambilnya Kenapa Ya Opo Caran Jiki Tidak Ada Tertarik Kalau Kelihatan Harta Pencuri Maling Jambret Oh Api Bagus Ini Mahal Digambar Rumahnya Perhatikan Kampungnya Orangnya Keluar Jam Berapa Balik Jam Berapa Siap Ambil Harta Tapi Kalau ilmu Ada Orang Alim Pinter Pinter Kapan Dia keluar rumah Kapan Dia masuk rumah Tak colongi ilmu Masuk rumahnya Gimana Mau nyuri ilmunya Tidak Bisa Karena Itu Tidak Ada Rencana Pencurian Ilmu Dari Orang Itu Tidak Ada Kenapa Tidak Mungkin Tidak Bisa Tapi Kepemimpinan Sama Kepemimpinan Ada Orang Yang Akan Menjatuhkan Melengserkannya Oh Ini Tidak Layak Jadi Ketua Sudah Dibuat Dari bawah Dan Ini Gini Ini Akhirnya Sepakat Harus Diganti Pemimpinnya Dan Yang Lain Sebagainya Tapi Kalau Ilmu Tidak Aman Orangnya Aman Kalau Yang Punya Yang Punya Harta Punya Kedudukan Selalu Diambang Kekhawatiran Ketakutan Takut Hartanya Dicuri Takut Kemimpinannya Dilengsarkan Dan Yang Lain Sebagainya Karena Itu Ilmu Itu Bermanfaat Ilmu Itu Lezat Ilmu Itu Indah Di Setiap Keadaan Kapan Selama Lamanya Manfaat Lezat Indah Selama Lamanya Di Setiap Keadaan Sedangkan Harta Tidak Harta Terkadang Membuat Kita Bahagia Harta Terkadang Membuat Kita Hancur Karena Itu Allah Mencelah Harta Di Dalam Al-Quran Karena Itu Kebanyak Tapi 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 Kebanyakan Orang Tidak Memahami Tidak Memahami Kelezatan Ilmu Banyak Orang Yang Tidak Memahami Tidak Memiliki Tidak Mengetahui Lezatnya Ilmu Karena Apa Orang Tidak Memiliki Karena Kehilangan Perasa Kehilangan Perasa Sehingga Dia tidak Berisa Merasakan Nikmatnya Lezatnya Ilmu Kalau Dia kehilangan Berarti Dia tidak Mengetahui Dan tidak Akan Rindu Sedangkan Kerinduan Itu Karena Perasa Itu Pernah Merasakan Nasi Mandi Di Kemudian Hari Pasti Ada Kerinduan Untuk Memakannya Inti Pernah Merasakan Makanan A Ada Kerinduan Karena Pernah Merasakan Juga Minum Misalnya Atau Pernah Berada Di Tempat A Inti Punya Kerinduan Untuk Kembali Ketempat Itu Kalau Ketempat Itu Indah Apalagi Semakin Indah Kan Gitu Sama Kalau Orang Tidak Memiliki Perasa Dan Sebagainya Dia Tidak Akan Memiliki Tidak Mengetahui Dan Tidak Akan Rindu Atau Atau Akalnya Rusak Hatinya Sakit Akalnya Rusak Hatinya Sakit Kenapa Sakitnya Kenapa Rusaknya Itibak Syahwat Mengikuti Hawa Nafsu Mengikuti Syahwat Ini Seperti Orang Yang Sakit Tidak Bisa Merasakan Manis Nya Madu Karena Dia Anggap Tait Ya Apa Orang Sakit Yang Nekmat Yang Manis Tidak Dia Merasakan Manis Yang Asin Dia Tidak Merasakan Asin Ambar Ambar Sama Dengan Orang Yang Hatinya Sakit Akalnya Rusak Terbalik Karena Mengikuti Sahwat Nafsu Dan Sebagainya Sehingga Dia Tidak Tau Lezatnya Ilmu Atau Juga Memang Kehilangan Itu Semua Sejak Lahir Sejak Lahir Kehilangan Itu Semuanya Lah ini Ya Tidak Mungkin Bisa Menikmati Tidak Menikmati Seperti Anak Kecil Yang Disusui Dia Tidak Bisa Tidak Mendapatkan Lezatnya Madu Atau Yang Sebagainya Dia Hanya Bisa Merasakan Nikmatnya Susu Lezatnya Susu Sehingga Sehingga Dikatakan Orang Yang Tidak Mendapatkan Kelezatan Ilmu Dan Hikmat Tidak Bisa Memiliki Atau Tidak Menikmatinya Itu Antara Belum Hidup Dalam Dirinya Jadi Batinnya Batinnya Belum Hidup Seperti Anak Kecil Sehingga Di saat Itu Dia tidak Bisa Merasakan Apapun Atau Mati Setelahnya Hidup Batinnya Tadinya Hidup Tapi Mati Karena Ngikuti Syahwat Atau Juga Sakit Sakit Berarti Bisa Sembuh Bisa Hidup Sakit Karena Juga Mengikuti Syahwat Karena Itu Allah Berfirman Dalam Ayat Al-Quran Dalam Hati Mereka Ada Sakit Itu Maksudnya Apa Tadinya Hidup Akalnya Bisa Mengetahui Bisa Memahami Tapi Karena Sakit Hilang Dia Bisa Mencium Bau Bisa Merasa Karena Kena Virus Hilang Indra Penciumannya Indah Perasanya Tapi Kembali Nggak Nanti Kembali Setelah Diobati Kalau Orang Yang Hatinya Sakit Pikirannya Rusak Ini Diobati Bisa Kembali Dia Bisa Mengetahui Rasanya Ilmu Lezatnya Ilmu Bisa Mengetahui Tapi Kalau Enggak Ya Mati Begitu Juga Dalam Ayat Al-Quran Yang Lainnya Untuk Mengingatkan Yang tadinya Hidup Akalnya Indah Perasanya Itu Tadi Hidup Tapi Kemudian Mati Lah Apa Yang Diberikan Oleh Allah Daripada Peringatan Itu Tujuannya Untuk Mengingatkan Untuk Memperingatkan Atau Ini Menggambarkan Kepada Orang Yang Belum Hidup Belum Hidup Batinnya Belum Hidup Batinnya Karena Semua Hidup Dengan Badan Hatinya Mati Orang Yang Hidup Hidup Badannya Bisa Bergerak Ke Kanan Ke Kiri Tapi Hatinya Mati Enggak Dianggap Hidup Sama Allah Dianggap Mati Dia Dianggap Mati Kalaupun Menurut Kita Dia Orang Yang Hidup Tapi Menurut Allah Dia Orang Yang Mati Karena Itu Dikatakan Di Dalam Sebuah Syair Yang Ada Di Dalam Nasuh Dunia Atau Yang Sebagainya Ketika Mencelak Orang Yang Boduh Wafil Jahli Mautun Li Ahli Wa At Saduhum Geblal Guburi Guburu Atau Dalam Syairnya Imam Ali Wa Nasuh Mauta Wa Ahlul Ilmi Ahyau Itulah Orang Yang Boduh Itu Walaupun Dia Hidup Tapi Dianggap Mati Bahkan Sudah Terkubur Sebelum Jasadnya Dikubur Orang Yang Hidup Tapi Dia Boduh Dianggap Mati Sedangkan Orang Yang Alim Walaupun Mati Dia Dianggap Hidup Dianggap Hidup Karena Itu Para Syuhada Ahya Indarab Bihim Yurzakun Farihin Wa Inkanu Mautabil Abdan Karena Itu Para Syuhada Mereka Itu Hidup Di Sisi Allah Dan Selalu Mendapatkan Pemberian Dari Allah Bahagia Dia Mendapatkan Pemberian Itu Sekalipun Jasad Mereka Sudah Mati Mati Mereka Sudah Dikubur Tapi Mereka Dianggap Hidup Di Sisi Allah Sebagaimana Disebutkan Dalam Ayat Al-Quran Wala 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 Tash Urun Wala Tash Saban Al-Ladzina Kutilu Fisa Bila Mwad Wala Ahya Indarab Bihim Yurzakun Farihina Bima Atahum Allah Dan Yalahin Sebagainya Wallahu A'lam Kul Lailah Diyafah Min Azim Al-Mawahim Kul Lailah Diyafah Min Azim Al-Mawahim Taba Kalbi Bijud Allah Ya Khair A'wahim Taba Kalbi Bijud Allah Ya Khair A'wahim Sohb Fadlu Wa Ihsan Halayna Sawaqib Sohb Fadlu Wa Ihsan Halayna Sawaqib Dhafah Dhafah Allahu An Aghtar In Kula Shagib Dhafah Allahu An Aghtar In Kula Shagib Jod Jod Ulay Ma Yahsib Ya Nas Hasib Jod Ma Ulay Ma Yahsib Ya Nas Hasib Shuaq 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 Asib Min Jami'i Al-Jawani Shuaq Allahu Asib Min Jami'i Al-Jawani Jadabatni Ilaha Ayyil Ahib Bah Jawazi Jadabatni Ilaha Ayyil Ahib Bah Jawazi Wadahatni Idawa'i Lirtigai Elmarateb Wadahatni Idawa'i Lirtigai Elmarateb Farguma Bina Man Yukhtab Waman Kan Khate Farguma Bina Man Yukhtab Waman Kan Khate Yajiz Zil Al-A' Ta' Abduk Al-Ba Raghib Yajiz Zil Al-A' Ta' Abduk Al-Ba Raghib Faftah El-Ba Wa Naha Nijiz Zil Al-Mu Wahib Faftah El-Ba Wa Naha Nijiz Zil Al-Mu Wahib Wafsli Wafsli Ahwa'al Awla'di Waman Limu Sahih Wafsli Ahwa'al Awla'di Waman Limu Sahih Wahli Baite Wa Tula Bi Wa Kul L' Akari Wahli Baite Wa Tula Bi selamat menikmati 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 alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati